Saya punya prinsip bahwa kerusakan anak-anak akan mengakibatkan kehancuran bagi negara ini. Banyak orang yang menganggap kota besar identik dengan berbagai permasalahan sosial seperti kenakalan remaja, kemiskinan, sampai kriminalitas. Tapi berbeda dengan Surabaya. Pada 2018, Surabaya dinobatkan sebagai kota layak anak untuk kategori utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan untuk menjadikan Surabaya sebagai kota layak anak diantaranya penanganan terhadap permasalahan anak. Nah, di Surabaya, anak-anak yang dulunya putus sekolah dan jadi anak-anak yang bermasalah, mereka dibina oleh pemerintah kota Surabaya di Kampung Anak Negeri. Di sini menampung anak-anak jalanan, terutama yang terlantar, yang kita beri pendidikan, kita latih, kemudian kita beri keterampilan supaya kelak ke depannya itu bisa berguna untuk masyarakat sekitarnya. Selain mendapatkan pendidikan formal, para anak binaan ini juga diajarkan keterampilan seperti olahraga tinju, seni musik, bersepeda, juga keterampilan lainnya. Faktor mental ternyata menjadi PR utama yang dilakukan oleh para pelatih untuk membentuk kedisiplinan anak-anak tersebut. Dari mentalnya soalnya kan, anak-anak kantri sendiri itu kan, istilahnya kan kalau menurut saya anak istimewa, di luar istimewa, kan dari anak-anak jalanan, dari keluarga broken home, dari keluarga tidak mampu, semua ditampung di nanti. Jadi tani yang kini, aku lebih nyamen, nyamen di upangnya, terus kecekelnya berbebe, disuruh orang sini, dia cari tinju, terus band, lukis, berharap juara satu. Amin. Tapi ya juga, dia berharap juara satu. Karena kita mungkin keterbatasan apa namanya perawatan, jadi kita fokuskan teknis dasar. Teknis dasar. Buat mereka benar-benar kontinu untuk latihan tinju itu, kendalanya disini itu mencari moodnya anak-anak. Bagaimana saya bisa mengelola moodnya mereka gitu. Karena kadang-kadang mereka itu antusias sekali. Mas, jadikan saya seorang itu. Terima kasih telah menonton!